Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke Um swastiastu nama budaya sehat selalu saudara sebangsa setan air jadi saya sudah di atas pohon teman-teman nah teman kita mau di atas pucuknya jadi saya perkenalkan ya untuk edemik yang bukan Indonesia ini saat ini kita lagi mengerjakan namanya Garuk Krishna ini teman-teman nah nampak ya kulitnya seperti ini ini rantingnya ini bagian rantingnya seperti ini belum ke batang utamanya jadi ini berbagi endemik dari Vietnam karena disini dulu banyak imigran Vietnam yang bermukim di Batam jadi di salah satu kampung telah dibawa dan ditanam oleh imigran tersebut menanamlah jenis Ahuilaria Krishna nah ini baru pulih teman saya perkenalkan isi batang-batangnya itu berbentuk pulir-pulirnya itu sangat bagus jadi kayu ini tanpa diobatin itu bisa menjadi garu dengan baik nah ini penampakan gurat jarum-jarum daripada yang saya takut Nah itu si dalamnya teman-teman ini mulai menjadi membentuk padatan resin ini jarum-jarum dan nampak ini belum ada pernah kita obatin teman-teman bagian ranting jadi hari ini kita putuskan untuk mengobati Krishna supaya menjadi semakin bagus itu guratan jarum dan itu calon geta-geta isi dalamnya teman-teman jadi ciri khas Krishna seperti itu oke nah ini yang alami ya alami namun nggak kita panen teman-teman kita naik lagi nah ini kerantik yang kecil ini teman-teman juga kasar seperti ini rantingnya nah di dalam ciri khas Krishna seperti itu teman-teman ciri khas Krishna teman-teman jadi sudah membawa pulir membawa guratan-guratan dan jarum-jarum getah ke dalam batang tanpa di inokulasi apapun diobat sangat berbeda sekali dengan jenis Avalaria malecensis ataupun mikro karta yang ada di Indonesia nah ini saya berbagi teman-teman ntar sabar karena saya di atas pohon juga harus berhati-hati teman-teman Oke ini kulitnya nah kulit Krishna seperti itu teman-teman nah seperti asam jawa jadi berbeda dengan jenis garu pada umumnya kulitnya kasar seperti ini teman-teman ya menurut saya kenapa dinamakan Krishna karena kulitnya ini sangat bagus pernah ini sudah mengecil daunnya dan daun tua nah ini daunnya teman-teman bentuk daunnya seperti ini tebal batang gelap ya beda dengan jenis garu pada umumnya dikasih itu aja batangnya pun gelap yang mudah-mudahan enggak putih-putih teman-teman abang turun aja nanti jadi betul-betul sangat jauh perbedaannya teman-teman ini mau ganti daun namun enggak berbunga tahun ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya dulu pernah saya panen perdana itu mangkoknya kebanyakan banyak kakinya teman-teman Coba kita lihat bagian mangkok kupingnya ya saya coba akan bergeser ke bawah sedikit jadi teman kita juga naik itu dari bawah akan memberikan obat pemicu getah proses untuk akhvalaria Krishna nah harapan tahun depan kita bisa panen besar teman-teman turun mangkok ini bisa ngatasi Ranjimo itu ini mangkok bagus itu bagus itu kalau butuh pangker-pangker berarti aku turun ya Hai nah jadi ini teman-teman kulitnya ada gangguan sedikit tadi teman-teman nah ini kulitnya ya masih kulitnya sangat kasar sekarang ini penampakan mangkoknya teman-teman kalau dulu banyak mangkok yang ada kakinya kayak gini teman-teman bagus-bagus Coba kalau mampu kita ambil ini ya di ini teman-teman mau dipanen perdana ya sama mangkok di atas itu nah itu sudah keambil ini mau kita potong jadi lagi nambahin lagi berbagi untuk daun ini teman-teman nah ini daunnya dan mudahnya kayak gini untuk jenis Krishna ya jelas ya daunnya ya saya balik ya Nah itu tulangnya jelas ya Oke karena mau ganti sip pemotongan saya mau turun dulu teman-teman Nah itu teman yang di atas ganti saya ngerti dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke terus semangat dan semangat ya ah ini teman kita ke atas juga Oke jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke Musa Setiastu nama budaya sehat selalu saudara sebangsa setan air tadi ini mangkok daripada pohon Krishna tadi teman-teman ya endemik aku Ilaria Krishna jadi ini saya kasih nampak teman-teman supaya tahu lebih detail lebih aktual nah ini Krishna beda coraknya dia udah bergurat merah nampak pulir-pulirnya nah itu teman-teman ya Nah ini hitamnya besinya itu besinya nampak jadi memang sangat berbeda teman-teman dengan akhularia pada umumnya yang ada di Indonesia jadi kalaupun ada yang mengatakan punya Krishna perlu diuji dengan teliti harus memiliki uji genetik dari lab Litbang Bogor supaya tidak tergiur oleh kualitas Krishna mau menanam Krishna namun ternyata bukan Krishna nah itu jarum-jarumnya teman-teman Krishna itu identiknya punya kaki dan tembus kalaupun tidak barangnya tebal-tebal kalaupun dikerok nah itu beda teman-teman pulirnya nah sangat beda Coba saya bersihkan disini ya biar lebih aktual teman-teman ya untuk menyaksikan untuk melihat perbedaan antara endemik Indonesia dan endemik luar jadi ini berbagi bukan arti ada saya sengaja maupun tidak sengaja untuk merendahkan seseorang yang mengakum-akum memiliki Krishna jadi karena itu semuanya harus dipertanggungjawabkan perbedaan teman-teman Nah jadi para petani harus lebih hati-hati lagi untuk menanam Krishna harus dapat bukti secara ontentik ya nah ini Krishna perbedaan teman-teman nah Coba saya bersihkan ini supaya nampak pulirnya ya ini belum pernah diinikulasi tidak diobat ini secara alami Coba saya tipiskan dan lihatlah apa perbedaan secara signifikan dan sampai akhir hasil carving nanti ini akan saya tampilkan Oke teman-teman dan saya bersihkan inilah benang-benang garu tanpa diinikulasi untuk jenis afwilaria hirta jadi sangat berbeda jauh teman kalau garu jenis afwilaria mikrocarpa malacencis itu tidak akan berbentuk benang-benang jarum seperti ini ini baru ngambil teman-teman ya bukan kayu lama ini kayu baru dan ini yang selesai habis dipotong sama teman kita juga berbentuk pulir sangat berbeda ini ranting yang pernah kita panen berkali-kali mulai dari panjang sampai pendek kita potong-potong terus dalamnya memang berpulir seperti ini ini bawaan daripada afwilaria krishna bahwa disini membuktikan bahwa pohon krishna itu tanpa diobatin bisa menjadi sendiri teman-teman namun waktu dan usia yang akan menjawab nah ini juga garunya teman-teman nah ini baliknya ya nah ini baliknya yang kita pernah potong kita panen berkali-kali ini saya tipisin lagi supaya lebih detail dan aktual teman-teman ini udah semakin saya kecilin teman-teman nah itu guratan darahnya benang-benangnya krishna itu karakternya seperti ini ranting sampai batang utama seperti ini warnanya gini kemeran dan kecoklatan tanpa kena pusarium jadi kalaupun ada yang mengaku memiliki krishna ya silakan itu hak kalian namun para petani juga pesan saya saya tidak memengkari untuk supaya tidak membeli bibit namun hati-hati mintalah uji genetik bibit dan indukannya teman-teman harus mengetahui harus benar memang itu avelaria krishna karena mau mendatangkan krishna itu harus impor teman-teman dari Vietnam ataupun Thailand karena ini endemik dari sana oke ini saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya lakukan apa yang saya lalui apa yang saya ketahui jadi tidak ada mendiskriminasi sesiapa pun yang mengatakan menjual bibit krishna dan lain-lain tidak itu hak kalian yang pasti para petani janganlah menjadi korban dengan ketidaktahuan belajarlah dengan sesama dan melihatlah bila perlu makalah dari negara tersebut supaya mengerti tahu tentang avelaria krishna sejatinya seperti apa jadi jangan tergiur oleh bahasa yang sedikit-dikit bilang krishna harus dapat bukti secara ontetik ya dan aromanya itu berbeda teman-teman tidak sama dengan avelaria hirta avelaria mikrokarpa ataupun malacensis aromanya sangat berbeda teman-teman karakter aromanya sangat bagus sekali jadi sekedar berbagi teman-teman tidak ada unsur merendahkan ataupun menghilangkan rezeki orang silakan ini dunia online dunia pembelajaran dari YouTube ini batas hitamnya ya sangat berbeda hitamnya itu mengkilat dan tebal keras teman-teman terasnya jadi inilah yang bisa saya bagikan daripada avelaria krishna coba yang satu saya kulitin juga teman-teman ya oke teman-teman ini ya krishna ya kuratanya seperti ini pulirnya dan aromanya sangat wangi sekali nah ini besinya nampak ini udah saya tipisin nanti tinggal carving aja di rumah nah itu besi hitamnya ini hanya berbagi tip tutorial mengenai tentang garu avelaria krishna yang saya ketahui teman-teman jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman kita semua dari sabang sampai merauke oke jadi memang saya pun juga menemui pohon ini hanya satu ini selama saya mencari garu ya jadi bentuk-bentuk lain tidak pernah saya jumpai seperti ini jadi memang saya temukan di Kepulan Rio ya di daerah kampung Vietnam memang hal ini hal yang sangat luar biasa menurut saya nanti akan kita carving lagi di rumah supaya tahu hasilnya Oke nanti akan kita sambung videonya jadi udah sampai rumah teman-teman ini udah mau kita carving nah ini ciri khas daripada batang krishna itu gini ada merah-merahnya ada benang-benangnya kayak gini detik itu cenderung hitam dan tebal yang saya buka sedikit ya kulitnya sangat kasar sekali dan carving hanya itu apa ya lihat dia batang kayunya lihat dan memang beda rasanya dengan carvingan kayu-kayu lain pada umumnya ini juga yang berpulir tadi sudah mau kita bongkar nah ini dentiknya hitamnya itu betul-betul hitam teman-teman nah ini gores goresan daripada batang-batang pulir ya yang secara alami akan menjadi seperti ini teman-teman jadi ini bukan faktor karena usia batang bukan karena memang identik avilaria krishna seperti ini teman-teman ini seperti yang ada ini yang dulu yang pernah kita panennya aqualaria nah itu saya buat nggak gitu ini dari krishna untuk daun dan batangnya ini ini juga sama kulit daripada krishna ya kuratannya cirinya seperti ini ini versi saya menurut pengalaman saya yang ada ya jadi berdasarkan bukti uji lab ketika kita tidak memiliki uji genetik krishna ya hati-hati untuk hal itu karena krishna bukan endemik dari Indonesia Oke semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya di terus mau kita lanjut carving teman-teman ya kita lanjut kerja dulu ya kalau gitu jangan ya